Salah satu mata kuliah yang harus diselesaikan oleh mahasiswa UT Khususnya mahasiswa diploma dan sarjana Adalah mata kuliah TAP TAP Atau tugas akhir program Apakah TAP itu? Silakan disimak video saya ini Sampai selesai agar teman-teman paham Subscribe bagi yang belum dan nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih Oke teman-teman Saya mengajak teman-teman untuk membuka katalog UT Khususnya yang ada di tampilan ini adalah katalog sistem penyelenggaraan Yang saya bahas disini adalah Untuk mahasiswa diploma 4 dan sarjana 1 Teman-teman untuk katalog UT Teman-teman bisa memperolehnya secara online Di web UT UT.ac.id Yaitu di menu tentang UT Submenu katalog Kemudian silakan di klik katalog Setelah di klik katalog Maka akan muncul tampilan ini Untuk katalog yang tampil di layar seperti ini Ini adalah program sarjana dan diploma Di sini ada katalog sistem penyelenggaraan Katalog kurikulum FT, FKIP, FKIP, FST, UT Dan katalog kurikulum FKIP Program PGSD dan PGPAUD UT Ini adalah katalog UT 2020-2021 yang terbaru Untuk katalog yang lain Program pasar sarjana Program dokter Dan program sertifikat Silakan kalian klik sesuai dengan kebutuhan kalian Kembali ke katalog UT Yaitu katalog sistem penyelenggaraan Saya ingin sharing dengan teman-teman Terkait dengan tugas akhir program Atau TAP Seperti dijelaskan di katalog penyelenggaraan ini Bahwa TAP bertujuan untuk mengukur Kemampuan mahasiswa Secara komprehensif Dalam suatu bidang ilmu Pada program studi Jenjang D4 dan S1 Jadi TAP ini Gunanya Tujuannya adalah Mengukur kemampuan mahasiswa Secara komprehensif Pada program studi Yang diikuti oleh mahasiswa Atau yang telah ditempu oleh mahasiswa UT Misalnya kalau di Prodi Management Berarti ya TAP Management Akutansi ya TAP Akutansi Dan program studi yang lain Untuk TAP Ini bisa teman-teman lihat di katalog kurikulum Misalnya disini Contoh saja Ini juga katalog kurikulum Untuk FE, FISIP, FST, dan FKIP Yang Yang non-pandes Seperti ini Untuk program studi ilmu hukum S1 Ini ada Hukum 4500 tugas akhir program TAP Ini hanya contoh Contoh salah satu contoh Kemudian Kalau di FKIP juga ada Misalnya ini Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Ini juga ada PBIN 4500 tugas akhir program TAP Kalau di Pendidikan Bahasa dan S1 Seperti ini adalah Untuk program studi S1PG PAUD Ini juga ada Mata kuliah TAP PAUD 4500 tugas akhir program Dan Program studi yang lain Tentu semuanya Memiliki mata kuliah TAP Yang harus diselesaikan oleh mahasiswa Disini saya membahas adalah Untuk TAP D4 dan S1 Untuk kode Mata kuliah TAP Itu Angka di belakangnya ini sama Teman-teman Yaitu 4500 Sedangkan 4 turun di depannya ini Sesuai dengan Program studi Masing-masing Oke kita lanjutkan Materi TAP Mencakup materi Mata kuliah pendukung TAP dari setiap program studi Jadi Untuk mata kuliah TAP ini Itu Ada mata kuliah pendukungnya Sesuai dengan program studi Masing-masing Jadi Untuk mata kuliah ini Tidak semua mata kuliah yang lain itu Menjadi mata kuliah pendukung Contoh dari mata kuliah pendukung Adalah sebagai berikut Kalau tadi ini adalah program studi Pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Maka dapat teman-teman lihat Mata kuliah pendukungnya ini Di bagian bawah Yaitu misalnya seperti ini Mata kuliah pendukung TAP Pbin 4500 adalah Pbin 4329 Pbin 4330 Dan yang lain-lain Sampai Ini adalah mata kuliah pendukung Dari TAP Pbin 4500 Contoh lain teman-teman Kalau tadi adalah Program studi Ilmu hukum Misalnya Ini adalah program studi Ilmu hukum Maka mata kuliah pendukungnya Adalah Ini Ada hukum 4202 Hukum 4203 Hukum 4402 Sampai hukum 4409 Ini adalah daftar mata kuliah pendukung TAP Hukum 4500 Sama juga dengan pendas Teman-teman Di sini untuk mata kuliah pendukung TAP Paut 4500 Yaitu Paut 4101 Sampai idik 4008 Nah Mata kuliah pendukung ini Yang harus teman-teman Teman-teman siapkan Untuk persiapan Puas TAP Jadi untuk Puas TAP Maka mata kuliah pendukung inilah Yang harus teman-teman persiapkan Untuk dipelajari Agar teman-teman Bisa memperoleh Hasil Nilai Yang sebaik mungkin Nah Tentu mata kuliah ini Harus kalian sesuaikan Sesuai dengan program studi Kalian masing-masing ya Jadi Bisa kalau teman-teman Lihat di katalog Kurikulum UT sesuai dengan program studi Kalian masing-masing Ingat teman-teman Selalu Pakailah katalog UT yang terbaru Kemudian teman-teman Apakah beda dari TAP Untuk non-FKIP Dan TAP Untuk FKIP Yang pertama teman-teman Untuk TAP Non-FKIP Atau TAP Untuk program studi Yang selain Program studi Dari fakultas keguruan Dan ilmu pendidikan Mata kuliah TAP ini Dilaksanakan Bersamaan dengan Karya ilmiah Sebagai contoh Adalah ini Untuk program studi Hukum tadi Seperti ini TAP Hukum 4500 Ini pasti akan Sepaket dengan Hukum 4560 Jadi untuk Hukum 4500 Tugas akhir program ini Akan sepaket Dengan Hukum 4560 Karya ilmiah Pada saat Teman-teman Meregistrasikan Hukum 4500 Maka otomatis Hukum 4560 Ini Teregistrasi Ini Untuk TAP Non-FKIP Beda dengan Mata kuliah TAP Di FKIP Kalau di FKIP Maka mata kuliah TAP Ini berdiri sendiri Tidak Sepaket dengan Karya ilmiah Karena Karya ilmiah Untuk FKIP Akan Sepaket dengan PKP Ini PKP Dan Karya ilmiah Untuk TAP FKIP Ini ditempuh Pada Bagian Akhir Tentu Setelah mata kuliah Yang lain Ditempuh Sesuai dengan Ketentuan Ketentuan Untuk penempuan Mata kuliah TAP FKIP Lalu teman-teman Untuk syarat Mengikuti TAP Itu apa saja Kalau teman-teman Perhatikan Di katalog Penelenggaraan UT Yang di halaman 17 Seperti yang saya Tujukan ini Maka Untuk mata kuliah Tugas akhir program Atau TAP Dijelaskan Mahasiswa program Sarjana Dan diploma 4 S1 Dan D4 Wajib mengambil Mata kuliah Tugas akhir program Jelas ya teman-teman Jadi S1 Dan D4 Pasti ada Mata kuliah TAP Dan wajib Diselesaikan Untuk mengambil Mata kuliah TAP Mahasiswa harus Melakukan Registrasi TAP Di UBBCC UT Apabila telah Memenuhi Persyaratan Akademik Untuk saat ini Teman-teman Dari sistem UT Sudah Dilengkapi Bahwa Untuk registrasi TAP ini Bisa dilakukan Secara Online Melalui SIAUT Sistem Informasi Akademik UT Kemudian Untuk Persyaratan Akademiknya Apa Jadi ada Ketentuan Teman-teman Mulai Semester 2020 Garis miring 21.1 Atau Mulai Semester 2020 2020 2 Penentuan Mahasiswa Peserta Mata kuliah TAP Melalui Penjaringan Berdasarkan Syarat Akademik Tertentu Jadi Mata kuliah TAP Tidak lagi Masuk Secara Otomatis Dalam Paket Semester Jadi Sebelum 2020 2 Itu Mata kuliah TAP Bagi Mahasiswa SIPAS Itu Otomatis Bisa Ditempuh Sesuai Dengan Paket Semesternya Tetapi Untuk Mulai 2020 2 Maka Untuk Mahasiswa SIPAS TAP Tidak Lagi Masuk Secara Otomatis Dalam Paket Semester SIPAS Itu Sistem Paket Semester Kemudian Pengambilan Mata kuliah TAP Bagi Mahasiswa Skema Layaran SIPAS Dan Non SIPAS Berdasarkan Hasil Penjaringan Oleh BAKP Dengan Kritoria Sebagai Berikut Jadi Prosesnya Adalah Proses Penjaringan Oleh BAKP UT Nah Sarat-sarat Untuk Mengikuti TAP Atau Sarat Agar Bisa Mengikuti TAP Itu Sebagai Berikut Di Katalog Penyelenggaran Ini Sudah Dijelaskan Dengan Baik Untuk Mahasiswa Non SIPAS Khususnya Mahasiswa FE Fakultas FE FISIP Dan FST Saratnya Adalah Telah Lulus Minimal N Min 35 SKS N Adalah Jumlah SKS Yang Harus Ditemu Sesuai Dengan Persyaratan Program Studi Sebagai Contoh Adalah Misalnya Saya Ambil Program Studi Ilmu Hukum Ilmu Hukum Ini Sesuai Dengan Katalog Total SKS Adalah 145 Maka Jika N Min 35 Artinya 145 Dikurangi 35 Adalah 110 SKS Jadi Sarat Satu Ini Yang Pertama Ini Sudah Menempuh Minimal 110 SKS Dilanjutkan Yang Kedua IPK Minimal 2,0 Dihitung Dari N Min 35 SKS Artinya Berarti Dari 110 SKS Itu IPK Minimal 2,0 Ingat Teman Teman Untuk S1 Ada Yang 145 SKS Ada Yang 144 SKS Jadi Silahkan Dilihat Di Katalog Kurikulum Sesuai Dengan Program Studi Masing-masing Jadi Silahkan Dilihat Dengan Baik Yang Ketiga Ini Khusus IPK Minimal 2,5 Dihitung Dari N Min 35 SKS Program Studi Sistem Informasi FST Jadi Untuk Sistem Informasi Kriterianya Lebih Tinggi IPK Minimal 2,5 Kemudian Untuk Prodi Akuntansi Khusus Program S1 Akuntansi FE Telah Menempuh Mata Kuliah XC 4414 Laboratorium Auditing Jadi Untuk Mata Kuliah Ini Harus Ditempuh Dulu Sebelum Melaksanakan TAP Jadi Ini Saratnya Untuk Mahasiswa FE VISIP Dan FST Kemudian Apa Sarat Untuk Mahasiswa FKIP Mahasiswa FKIP Saratnya Yang Pertama Telah Lulus Minimal N Min 19 SKS Penghitungannya Sama Dengan Tadi Silahkan Dilihat Di Katalog Kurikulum FKIP N Adalah Jumlah SKS Yang Harus Ditempuh Sesuai Dengan Persyaratan Program Studi Dua IPK Minimal 2,0 Dihitung Dari N Min 19 SKS Yang Ketiga Telah Lulus Mata Kuliah Idik Mat 008 Penelitian Tindakan Kelas Dengan Nilai Minimal D Atau Pepis 4 401 Research N ILT Dengan Nilai Minimal D Bagi Mahasiswa Program S1 Pendidikan Bahasa Inggris Dua Pepis 4304 Pementapan Kemampuan Mengajar Atau PKM Dengan Nilai Minimal B Bagi Mahasiswa Program S1 Pendidikan Bahasa Inggris PBIN 4304 Pemantapan Kemampuan Mengajar PKM Dengan Nilai Minimal B Bagi Mahasiswa Program S1 Pendidikan Bahasa Indonesia Kemudian PB 4304 PKM Dengan Nilai Minimal B Bagi Mahasiswa Program S1 Pendidikan Biologi PK 4304 PKM Dengan Nilai Minimal B Bagi Mahasiswa Program S1 Pendidikan Kimia Praktikum Dengan Nilai Minimal C Bagi Mahasiswa Program S1 Pendidikan Biologi Pendidikan Fisika Dan Pendidikan Kimia Lihat Kurikulum Masing-masing Program Studi Ini Tadi Adalah Persaratan Khusus Tentu Yang Umumnya Adalah Ini Selanjutnya Untuk Mahasiswa Sipas Yang Pertama Mahasiswa Sudah Menunggu SKS Pada Semester 1 Sampai Semester Terakhir Sebelum Semester Yang Menawarkan TAP Yang Kedua IPK Lebih Dari Atau Sama Dengan 2,0 Jadi Jelas Ya Teman Teman Untuk Hal-hal Tentang TAP Atau Tugas Akhir Program UT Tadi Mata Kuliah Pendukung Sudah Saya Seringkan Kemudian Perbedaan Antara TAP Non-FKIP Dan TAP FKIP Kemudian Syarat-syarat TAP Sudah Jelas Sudah Sudah Ada Katalog UT Silahkan Teman-teman Selalu Memperhatikan Katalog Sistem Penyelenggaraan UT Katalog Kurikulum UT Untuk Non-Pendas Dan Ini adalah Katalog Kurikulum UT Untuk Pendas Tentu Semua Kalian Sesuaikan Dengan Program Studi Kalian Masing-masing Silahkan Di Perhatikan Video Saya Yang Selanjutnya Tentu Juga Berkaitan Dengan TAP Juga Nanti Akan Berkaitan Juga Dengan Karya Ilmiah Oleh Karena Itu Teman-teman Kalian Yang Belum Subscribe Buruan Subscribe Agar Tidak Ketinggalan Setiap Saya Mengupload Video Terbaru Silahkan Share Jika Memang Video Saya Ini Bermanfaat Terima Kasih Terima